Hai selamat datang di editing tutorial my taxi love dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang video dari Instagram at tempat bercakap videonya sih lumayan simple tapi penuh makna ya ini semua berawal dari request kalian di kolom komentar tentang video semacam ini nah buat yang yang belum tahu videonya seperti apa ini dia contoh videonya dan untuk jenis video seperti ini sebenarnya tuh udah pengen aku bahas ya dari kemarin-kemarin karena jenis video seperti ini tuh sudah pernah muncul di channel.entertainment punyanya Adipati Dolken yang videonya Vanessa itu loh yang si Vanessa Preselia atau si Milya pacarnya Dilan yang kemarin ulang tahun terus dibikinin video sama si Adipati Dolken dua video itu mempunyai tema yang hampir sama dan kedua video mereka itu bagus-bagus diambil pakai drone dan ada juga yang diambil pakai kamera di SLR nah di video kali ini ini kita bakal buat dengan menggunakan smartphone nih guys kira-kira bisa enggak ya kasih kesan yang sama seperti yang dibikin si Adipati Dolken atau dari Instagram at tempat bercakap Oke cek this out guys buat tutorialnya Oke yang terpenting disini adalah kalian harus punya rekaman percakapan dan ini aku udah punya rekaman percakapan hasil rekam dari kemarin teleponan jadi pakai perekam percakapan yang ada di handphone kalian secara langsung dan seperti yang sudah saya bilang tadi kita akan menggunakan smartphone sebagai medianya jadi ini aku udah ada footage dari Asus Zenfone 5Z dengan 60fps karena dengan video 60fps kita bisa bikin slow motion yang smooth jadi bisa sedikit menaikkan level video yang kita buat Oke sekarang langsung aja kita masuk ke editingnya disini saya pakai aplikasi powerdirector untuk ngedit video-video dan perekam suaranya untuk link powerdirector nya bisa kalian cek di kolom deskripsi yang udah ada di bawah ya guys disini kita editnya pakai aplikasi powerdirector jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi powerdirector nya dan setelah itu kemudian kita pilih new project dan kita buat project baru dengan skala 16 banding 9 kemudian klik OK dan untuk step pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk video yang akan kita pakai untuk tutorial kali ini nah video kali ini aku menggunakan video ini jadi ini adalah footage yang direkam dengan menggunakan Asus Zenfone 5Z dan dengan fps 60 oke kemudian untuk step pertama kita buat slow-mo dulu karena dia 60fps pastilah bisa dibuat slow-mo ya guys jadi kita klik seperti ini kemudian pilih logo pensil kemudian pilih speed oke kemudian nah di sebelah sini speednya ini dari 100 kali kita turunin sampai dia 0,30 kali untuk 60fps ya jadi kalau video kalian 60fps bisa diturunin sampai 0,30 kali karena kalau kita turunin sampai 0,25 atau kebawah kebawahnya lagi dia bisa slow-mo tapi patah-patah jadi kalau udah ada indikator merah itu dia tandanya patah-patah Oke kita kasih 0,30 kali aja ya guys seperti ini nice kemudian step selanjutnya kita langsung aja masukin audionya kita klik di sebelah sini kemudian pilih audio nah sekarang kita masukin audio perekaman suara tadi yang udah aku bikin jadi aku udah punya perekaman suaranya oke rekaman suaranya yang ini kemudian kita tambahkan nah disini kita edit dulu kita potong-potong dulu yang mana sekiranya yang akan kita pakai dan yang enggak kita pakai Oke setelah kita potong rekaman percakapannya seperti ini kita geser dulu untuk rekaman percakapannya ini ke paling depan supaya bisa ditambahin untuk audio background-nya nanti Oke setelah seperti ini kita tambahin aja untuk audio background-nya sekarang kita masuk ke ke sini dan kita tambahin audio background-nya aku menggunakan lagu dari finding hope yang judulnya love Oke kita tambahin dan nanti dia akan di terletak atau berada di bawah dari rekaman percakapan yang udah kita buat Oke sekarang kita cutting untuk bagian background musiknya Nah kita pilih seperti ini kemudian kita cut oke setelah kita potong di sebelah sini jadi yang bagian percakapan ini audionya kita turunin volumenya pilih volume kemudian kita turunin sampai dia berada di dua puluhan dua puluhnya dua puluh pas dan untuk yang audio background-nya yang di sebelah sini kita kasih fade in juga dengan masuk volume lalu kita kasih fade in klik Oke dan untuk rekaman percakapan kita naikin volumenya supaya lebih kedengeran dan lebih dominan klik Oke nice seperti ini guys tinggal bagian belakangnya ini kita potong dan nanti hasil akhirnya seperti ini dengan ditambahkan teks Halo iya halo lagi ngapain tadi abis nonton TV terus mau ngapain lagi nggak tahu mau ngapain apa sih hmm I wish you oke guys itu tadi cara ngebuat video seperti Instagram at tempat bercakap seperti yang udah kalian request di videoku yang sebelumnya sebetulnya video semacam ini tuh sangat simpel dan nggak ribet untuk dibikin tapi yang ngebuat istimewa adalah maknanya ketika kita bisa menyampaikan pesan dalam sebuah video dengan latar belakang musik yang mendukung dan komposisi yang tepat sehingga menghasilkan video yang keren abis ya guys ya guys gitu dulu video kali ini saya harap bisa sedikit membantu menambah inspirasi ide kalian dan yang kemarin tanya tentang cara memilih musik buat cinematic tolong sabar mungkin di video selanjutnya kita bakal bahas tentang hal itu jadi tungguin aja dan jangan lupa buat subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan videonya oke ini penampilan saya baru pakai kacamata dan topi gimana menurut kalian silahkan komen di bawah aja langsung ya guys terima kasih sudah menonton and goodbye halo iya halo lagi ngapain tadi abis nonton TV terus mau ngapain lagi nggak tahu mau ngapain apa sih apa sih hmm i wish you hmm